Terima kasih yang masih bersama Temao TV, pemirsa harga beras di sejumlah distributor beras di Kabupaten Temanggung dalam dua pekan terakhir terus naik tajam. Kenaikan dipicu oleh langkahnya pasokan beras. Jikapun ada, jumlah stok beras sangat terpatas. Di distributor yang berada di pasar Kliwon Temanggung ini misalnya, stok beras di dalam gudang nampak sangat kosong tidak seperti biasanya. Jika hari-hari biasa minimal ada 50 hingga 100 ton, kini yang tersedia hanya sekitar 15 ton saja. Menurut sang pemilik gudang, Arianti, saat ini memang sangat sulit mencari beras jikapun ada, jumlah sangat terbatas dan berebut dengan distributor lainnya. Pihaknya terpaksa harus mencari pasokan hingga kabupaten lain di dalam bagian di luar Jawa Tengah. Kondisi tersebut diakuinya menyebabkan harga beras terus naik hingga 1.000 hingga 1.500 per kilonya. Dari beberapa jenis beras hanya beras dari bulok yang harganya masih relatif stabil di harga 9.300 rupiah per kilonya. Sedangkan beras kualitas sedang saat ini mencapai 12.000 hingga 12.500 rupiah per kilonya. Padahal sebelumnya hanya di kisaran 10 hingga 11.000 rupiah. Sedangkan untuk kualitas beras premium yang paling murah saat ini berada di kisaran 13.000 rupiah per kilonya. Padahal sebelumnya hanya di kisaran 12.000 rupiah per kilonya. Langkanya pasokan dan kenaikan harga beras dipicu oleh gagal panen di daerah sentra-sentra penghasil gabak. Harga beras sekarang dari harga 11.000 sampai 1.500. Naik mbak? Naik banyak banget. Naiknya kira-kira berapa mbak? Naiknya ini hampir 1.500 per kilonya. Per kilonya. Katanya barangnya juga sulit ya mbak? Barangnya juga sulit sekali karena penggiling banyak yang gak narap, rendemennya gak jadi. Di samping itu kan gagal panen tuh ini. Mbak kalau range harganya yang paling rendah berapa mbak sekarang? Paling rendah beras dari bulog. Rp3.50 tapi hari ini kosong. Terus yang kedua? Yang kedua Rp11.500. Terus yang ketiga? Rp12.000. Yang selanjutnya yang paling bagus? Paling bagus paling kepala Rp13.000. Padahal harga Rp13.000 itu sebelumnya harga berapa? Rp13.000-Rp12.200. Oke. Para pedagang berharap agar pemerintah segera mengambil kebijakan terkait minimnya pasokan beras. Pasalnya dikhawatirkan harga beras akan terus naik tajam, terutama menjelang bulan puasa dan idul fitri.